Intro Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 tahun 2022 sekaligus pemberian penghargaan kepada wajib pajak, penggerak taat pajak, kecamatan dan desa sekabupaten Sumedang di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Rohana mengatakan sejauh ini kolektor PBB hampir 2.000 orang lebih yang menjadi ujung tombak di lapangan. Dan pada hari ini diselenggarakan launching e-layanan PBB di mana pihaknya memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga bisa di-input dan dicetak di desa. Bahkan kemarin pihaknya sudah melaksanakan BIMTEK di 270 desa dan 7 kelurahan di mana nantinya operator di desa menjadi ujung tombak. Terdiri dari para samat, ketua abdesi, kepala desa dan kelurahan, para koordinator, petugas pembunuh pajak, kecamatan. Kalau kami laporkan juga bahwa kolektor kita itu hampir sekitar 2.000 lebih. Ini juga menjadi petugas kami di lapangan dari desa. Ini menjadi ujung tombak kami di lapangan. Termasuk juga unsur dari pangjabat dan lain-lain. Dalam penelitian ini pula diselenggarakan dalam langkah pertama adalah penyampaian SPPT PBB P2 tahun 2022 yang secara simbolis akan disampaikan terhadap kecamatan-kecamatan desa dan kelurahan. Dan kedua adalah kawom sing pelaksanaan aplikasi layanan PBB. Kami sampaikan juga, kalau kami laporkan bahwa layanan ini adalah memberikan kemudahan terhadap wajib pajak yang akan merubah SPPT PBB secara penyeluruh. Seperti pergantian nama, objek, dan lain-lain. Sehingga bisa di-input di desa dan dicetak di desa. Kemarin kita sudah memaksanakan BINTEK di 270 desa dan 7 kelurahan. Sehingga menjadi operator di tingkat desa. Jadi ini menjadi ujung tombak kami. Nanti untuk perubahan SPPT kita laksanakan sampai tingkat desa. Dan bisa dicetak di desa. Sehingga tidak lagi ke DPPP, mal pelayanan, maupun ke Bapenda. Bisa sampai tingkat desa. Yang kedua berkaitan dengan layanan pembayaran juris. Ini adalah salah satu program pemerintah pusat juga dalam rangka elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Elektronifikasi pemerintah daerah ada dua digitalisasi. Yang pertama di belanja, yang kedua di pendapatan. Dan alhamdulillah pajak daerah seluruhnya sekarang bisa dibayar dengan juris. Melalui juris. Tapi perubahan juga bisa, termasuk juga di tokopeda dan lain-lain. Tetapi di QLIS bisa. Sehingga wajib pajak tidak harus datang ke bank. Cukup di rumah, kalau punya sistem si abdon, punya BJBDG, punya yang lain-lain juga bisa. Itu tinggal mengupload dari sana, membayar dari sana, sehingga 10 menit sudah bisa. Nanti kita peragakan, hari pagi kita melakukan percobaan, 5 menit sudah selesai. Tetapi aplikasinya yang harus dipunyai di masing-masing gadget kita. Sehingga tidak lagi harus pergi ke bank, tidak harus lari ke telan, tidak harus lari ke alhamdulillah. Cukup tinggal di rumah, kita sudah bisa membayar pajak. Tetapi harus punya data dan intinya harus punya rekening untuk digital mobile banking. Mobile banking baik di bank BJB maupun di bank yang lain. Dan yang terpenting kita mau bebaikan ini, yang penting ada artosna konten pahalupati. Bilih pas betul-betulnya, karena saldo kita nol. Sehingga itu yang menjadi ini. Dan yang selanjutnya adalah pemberian penghargaan terhadap wajib pajak, desa dan kecamatan. Termasuk juga bagi notaris PPAT. Karena dari seluruhnya ini memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Kalau kami laporkan, PAD kita di tahun 2020 diangkat Rp444 miliar. Realisasi 2021 sekitar Rp471 miliar. Sehingga ada surplus sekitar Rp30 miliaran lebih. Termasuk di pajak daerah, itu ada peningkatan di atas 10 persen. Kemarin di 2020 kita realisasi Rp181 miliar. Dan di tahun 2021 pajak daerah di atas Rp198 miliar. Ini atas partisipasi aktif daripada wajib pajak. Termasuk bantuan dari BJB, desa dan kecamatan. Perlu kami laporkan juga bahwa di tahun 2022, BBB kita DH mempunyai target hampir diangkat Rp80 miliar. Dengan DHKP diangkat Rp71,6 miliar. Ini belum termasuk potensi yang dari jalan tol. Kemungkinan jalan tol ini kita nilai tahun sekarang dan kita tetapkan. Sehingga bisa mengekontribusi kepada pemerintah daerah oleh pajak PBB. Itu di angka Rp10-15 miliar untuk tahun sekarang. Sehingga mudah-mudahan target PBB kita di angka Rp80 miliar bisa tercapai. Atas bantuan dari jalan tol. Sekarang saya di intensif. Dan oleh karena itu bagi desa-desa ataupun kecamatan yang terlitas oleh jalan tol. Mohon dukungan data ke pemerintah daerah khususnya Pak Renda. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa tahun 2022. Seperti yang tadi katakan tadi bahwa target PBB Rp80 miliar dengan DHKP Rp71,9 miliar yang terdiri dari buku Rp123 sekitar Rp45 miliar. Ini tagihan di bawah Rp2 juta. Ini menjadi kewenangan desa dan kecamatan. Ini menjaga PR berat bagi Pak Cama, Pak Kepala Desa. Karena di tahun 2021 kemarin capaian dari buku Rp1,2,3 kita hanya diangkat 74 persen. Sehingga ada penghutang yang harus kita selesaikan. Karena itu mohon bantuan dari Pak Desa Mumpul Pahagora. Dan untuk buku Rp45 di tahun 2022 ini sekitar Rp26 miliar. Ini tagihan di atas Rp2 juta. Ini biasanya industri Pak yang kemungkinan melakukan operasi di daerah Jatinango, Tanjung Sari, Cimangu. Ini adalah potensi yang besar di tahun untuk ke-14 tahun. Perlu kami sampaikan informasi bahwa DHKP pada tahun 2020 kenaikan dari tahun sebelumnya sekitar Rp1,6 miliar. Kenaikan Rp1,6 miliar ini adalah hasil dari penilaian IJPIDU termasuk juga rincikan yang mungkin telah diraksanakan di beberapa desa. Nanti di 2022 kita sudah mulai juga melakukan rincikan kurang lebih di 20 desa. Dan termasuk juga nanti jalan tahun, ya benar-benar nanti di 2023 nanti kita bisa mencapai DHKP di Rp90 miliaran. Minimal Rp90 miliaran. Dengan tidak menaikkan NCOB. Tetapi menggali potensi yang sudah ada. Dalam kesempatan ini yang baik pula kami laporkan adalah penyampaian Rp2 yang memberikan penghargaan. Yang pertama kepada tiga kecamatan yang kinerja pembutuhan PBB-nya cukup baik. Karena di tahun sekarang kalau kami laporkan Pak Upati tidak ada kecamatan yang realisasinya 100%. Tahun 2020 itu ada tetapi di tahun 2021 kemarin revolusi itu hanya sampai 90 persenan lebih. Dan juga sebanyak desa, hampir 15 desa itu mencapai 100%. 15 desa dari 270 desa dan 7 kelurahan yang mencapai 100% untuk PBB itu hanya 15. Itu yang nanti yang menjadi pembeli diberpenghargaan. Sampai ada juga yang memang di angka 90 persenan lebih. Kami memberi penghargaan ini kepada 15 desa yang memang 100% lunas PBB. Perumah kami laporkan pula bahwa dalam kemulauan TUE, khususnya TUE tahun 2002, langkah yang kami telah lakukan di jadanya untuk tertib peningkatan potensi PBB, perkotaan dilakukan kegiatan pemutahkiran rincikan, kita merahkan rincikan, selalu merahkan rincikan tiap tahun dan juga penilaian individu. Diberikan rupa stimulus terhadap SPPT PBB P2 tahun 2022, perumah kami laporkan bahwa di tahun 2021 kita menaikkan 3 kelas NJOP, tetapi tidak menaikkan pajak terutangnya. Sehingga kita berikan stimulus dan tahun 2022 ini kita stimulusnya ada, tetapi malah dikurangi, sehingga ada peningkatan di semua itu. Yang selanjutnya adalah diadakan kegiatan optimalisasi penyelesaian pihutang PBB P2, setelah penilaian individu dalam meningkatkan potensi objek baru PBB P2. Selanjutnya, setelah dengan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019, bahwa ada tugas yang harus dilakukan setelah penyampaian ini untuk desa dan keurahan, yang pertama adalah mencatat dan merekap SPPT PBB P2 yang telah diterima. Yang kedua, memilah SPPT yang tidak sesuai atau keliru sebelum diserahkan ke wajib pajak. Ini yang perlu Pak Desa dan Pak Cama, kalaupun ada kekeliruan, segera direkap dan sampaikan ke kami. Karena kalau kekeliruan untuk kami itu akan, kalau disampaikan, menjadi kewetan Pak Alpupati. Sehingga menjadi berat juga bagi kami karena baik subjek pun objeknya tidak ada, contohnya, sehingga tolong nanti kalau sudah dicetak, kalau ada kekeliruan baik nama dan lain-lainnya, ini sampaikan kami untuk perubahan. Yang selanjutnya adalah melakukan penyampaian ke wajib pajak sebelum jatuh tempo. Kalau kami sampaikan, di tahun 2002, program biaya operasional untuk PBB, SPPT PBB masih tetap di angka Rp4.000, Pak. Cuma kemarin ada masukan bahwa penyampaiannya tolong dipisahkan. Ini menjadi bahan kajian kami dari Bapak Indah, Mas Uja di Cimandaran Pemerintahan Daerah. Yang selanjutnya, kita keluarkan perkembangan PBB P2 baik tentang penyampaian maupun penyelamatan setoran PBB P2. Ini yang terlepas di tingkat kejamatan dan tingkat keupaten, termasuk evaluasi bulanan, mingguan, dan harian kalau bisa. Karena, kalau kami sampaikan bahwa PBB ini adalah pajak dua terbesar dari pajak penerangan jahat, di sekitar 60 miliaran lebih. Sehingga terhadap SPPT PBB, P2 yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau kekeliruan, agar segera untuk disampaikan permohonan perbaikan SPP PBB mulai dari 3 bulan setelah SPPT PBB, 2 diterima oleh para wajib pajak. Ada dua pola, nanti yang kekeliruan ini, apakah langsung nanti dijadikan, kalau kita punya elayanan, Pak yang tadi, kalaupun kekeliruan itu, silakan input di elayanan. Kalau itu, perubahan atnami dan lain-lain. Sehingga itu tidak merubah jumlah luasan, baik bumi maupun bangunan, itu bisa dilakukan selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Jawa, Pak Kepala, terima kasih atas dukungan terhadap lapidnya, yang berkaitan dengan pembayaran dan lain halnya. Karena BJB ini adalah salah satu kas, tekening kas, pemerintah daerah yang selalu mendukung dalam rangka pengelolaan pajak daerah. Yang selanjutnya, kepada para camat dan para kades, terima kasih atas dukungannya, karena tanpa kita bersama, apalah Bapenda. Karena itu, mari kita bersama-sama para kades, dan para kecamat, dan gula untuk menyesukseskan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, para kolektor dan wajib pajak. Dan juga para notaris. Notaris ini perlu kami sampaikan untuk BPHTB kita diangka Rp40 miliar. Yang salah satu sumbangannya baik dari notaris yang bertugas atau mempunyai wilayah di Kabupaten Sumedan. Sehingga saya ucapkan terima kasih atas dorongan dan dukungan terhadap realisasi BPHTB yang ada di Kabupaten Sumedan. Dan juga alunuh PHRI dan APENDO yang selalu memberikan masukan terhadap APENDO. Pada kesempatan ini saya akan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.